Hasil final, Suhandina Takap 2023 Di partai pertama, ganda campuran Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus El Sadai, harus kalah dari ganda campuran China, Liao Pinyi, Zhang Jiahan, dengan skor 19-21 dan 14-21, dalam durasi 33 menit. Skor besar sementara, Indonesia 0 dan China 1. Di partai kedua, Tunggal Putra Indonesia, Awi Farhan, berhasil mengalahkan Tunggal Putra China, Huzean, dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 6 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan China 1. Di partai ketiga, Tunggal Putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspita Sari, harus kalah dari Tunggal Putri China, Suwen Jing, dengan skor 12-21, 21-19, dan 11-21, dalam durasi 56 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan China 2. Di partai keempat, ganda putra Indonesia, Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, harus kalah dari ganda putra China, Ma Sang, Zhu Yijun, dengan skor 16-21, dan 16-21, dalam durasi 36 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan China, adalah 1-3, untuk kemenangan China. Dan partai kelima, ganda putri, tidak dimainkan, karena, China, telah terlebih dahulu, meraih 3 poin kemenangan, dari 5 partai yang dipertandingkan. Oleh karena itu, China, berhasil menjadi juara, Suhandi Natakap 2023. Bagi China, gelar Suhandi Natakap tahun ini, merupakan gelar ke-14-nya. Terima kasih telah menonton!